Sebagai penegak peraturan daerah, Satpol PP Kota Tarakan terus mengawal kebijakan dilanjutkannya PPKM level 4 hingga 23 Agustus mendatang. Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Hanif Matiksan mengatakan, regulasi yang digunakan di perpanjangan PPKM tidak ada yang dirubah, terutama bagi tempat hiburan malam atau klub malam tetap dilarang untuk beroperasi. Hal ini berlaku sampai PPKM dihentikan oleh pemerintah pusat. Hanif melanjutkan, selain THM yang dilarang beroperasi, kafe dan rumah makan juga masih menggunakan aturan sebelumnya, yaitu waktu batas operasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dengan turunnya instruksi mendagiri terkait perpanjangan PPKM ini, Hanif Matiksan tetap berkiblat kepada aturan yang diberlakukan. Pengawasan tetap diperketat, terutama di beberapa sektor yang menjadi poin utama, seperti mengawasi pusat-pusat keramaian. Instruksi mendagiri dan instruksi dari Gubernur Kalimantan Utara dalam surat daeran Wali Kota yang sudah dituangkan di surat daeran, itu kami tetap melaksanakan kegiatan patroli di KPKP di tempat hiburan malam selain di mana yang tertuang di Wali Kota. Tui Muhammad melaporkan dan kemudian 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 ke